To be honest, aku waktu trimester 1 selalu tidur terus karena selemes itu badan aku Tapi aku bisa berubah menjadi seorang yang bener-bener aku tuh tiap hari gak di rumah Aku tuh tiap hari beraktivitas, ada aja yang aku lakukan Karena ya emang sefit itu enak banget guys Kalau hamil tuh kita fit upayain aja yang terbaik Untuk bukan cuma untuk anak kita, tapi untuk diri kita juga ya Kayak kan enak kalau punya pengalaman hamil Terus kita sharing ke temen-temen yang bagus-bagusnya Ya kan? Hai guys, welcome back again to my YouTube channel, I'm Della Romelia Dan sekarang kamu udah melihat mukaku udah bengkak-bengkak Tanganku udah bengkak-bengkak Sebenernya bengkak tuh karena berat badan aku udah naik 14 kilo Karena aku hamil sekarang udah 35 weeks Dan kalian harus melihat perut aku udah sebesar apa sekarang Oh my god, this is, oh my Aku tuh gimana ya, pengen tunjukin guys Tapi susah Karena gak bisa mundur ke belakang Pokoknya perut aku sebesar ini ya Kayaknya aku turunin dikit Nih, perut aku sudah besar ini Sebenernya aku buatin videonya Yang menunjukin gimana sebesarnya perut aku sekarang Nah guys, disini aku tuh sebenernya pengen banget sharing ke temen-temen semuanya Aku yakin banget semua ibu-ibu baru yang masuk ke YouTube channel aku ini Penasaran dengan judulnya Gimana caranya mengurangi durasi muntah kalian sekarang BTW yang ngos-ngosan banget karena aku Udah besar banget, jadi kayak ngos-ngosan Oke, jadi ibu-ibu aku tuh sebenernya menurut aku tepat banget Kalau misalnya ibu-ibu sekarang tuh masuk ke YouTube channel aku sekarang Karena aku mengalami muntah dan mual yang parah banget waktu di trimester 1 Dan waktu itu aku sempat ngomong Kemarin sempat ngomong sama suami aku Saya, kalau misalnya aku mengulangi Kalau ditanya hal apa yang membuat aku paling trauma Itu adalah mual muntah aku di trimester 1 Jadi aku tuh paling takut banget kalau mengingat tentang trimester 1 aku dulu Karena aku muntah setiap saat Kalau temen-temen udah lihat video aku yang ini Atau ada video aku juga yang ini Ada dua video aku ini Aku tuh curhat tentang seberapa parahnya muntah aku Bahkan air putih sendiri pun aku muntahin Jadi disini aku mau sharing aja pengalaman aku Tentang gimana caranya aku bisa nggak muntah lagi Harusnya ilmu ini aku udah tau dari waktu aku mual muntah kemarin Oke, penasaran? Stay tuned! Cara yang paling pas banget selain nonton YouTube channel aku ini Karena kenapa? Karena aku yang pernah mengalami pengalaman itu Kalau bisa kita sharing ke dokter Mungkin dokter cuma kasihin obat Ya, ini mana-gimana Tapi kalau aku sendiri Karena aku merasakannya Pas banget untuk aku sharing ke ibu-ibu sekarang Ini menurutku ilmu yang ibu-ibu tuh perlu tau banget Aku tuh dulu waktu awal muntah Tuh nggak tau Kalau yang pertama Kita itu harus jaga makanan Atau pilih-pilih makanan Maksudnya pilih makanan itu apa? Jadi waktu aku trimester satu itu Aku tuh masih belum tau Makanan apa yang kira-kira cocok untuk tubuh aku konsumsi Aku dulu memaksakan Karena aku selalu tau kan Katanya sayuran berdaun hijau itu bagus untuk bayi Perkembangan bayi Kayak bayem, kampung, dan lain sebagainya Tapi ternyata Aku baru sadar Pas di trimester dua Kalau sebenarnya setiap aku makan sayur Pasti aku selalu muntahin Padahal Aku sebelum hamil tuh adalah Big fatnya sayur Nah Aku tuh baru sadar Aku itu nggak pernah muntah Kalau aku makan daging Padahal sebelum hamil Aku tuh termasuk orang vegetarian yang Anti banget makan daging Aku tuh paling suka Kalau makan protein ya Ikan Karena paling light Paling nggak terlalu berat gitu kan Kalau daging kan berat banget Nah Semenjak aku hamil Aku tuh bener-bener makannya tuh Daging yang harus Daging yang bener-bener daging Bukan daging Sukiyaki yang kayak Yoshinoya Yang tipis-tipis gitu ya Tapi harus daging yang tebel gitu Itu yang harus aku makan Nah Setiap aku makan daging Aku tuh nggak pernah muntah Kayak gitu Jadi Yang aku rasakan adalah Aku tuh harus makan makanan Yang sesuai dengan Yang kira-kira bayi aku tuh mau Bayi aku tuh Ibaratnya suka atau cocok Dia nggak cocok sama sayur Saat ini Waktu dalam kandungan Tapi dia cocok banget Dengan daging Jadi sekarang Aku udah stok Langsung daging selama sebulan Untung Thanks God Sekarang udah ada online ya Online store Jadi kalau makan daging Itu nggak semahal Kalau aku harus beli ke pasar Karena Kalau ke pasar Harga itu mahal banget Tapi kalau beli online tuh Alhamdulillah Dapat aja yang murah gitu Udah Dan yang kedua Tips dari aku adalah Kita butuh Memenuhi nutrisi Tubuh kita Supaya kuat Karena kita bayangin aja Kita sekarang lagi Making a human Membuat seorang manusia Dalam tubuh kita Jadi kita sendiri tuh Emang energinya tuh Banyak banget yang terserap Bukan cuma energi Tapi nutrisi Bayangin Kita membuat Manusia Manusia tuh kan ada tulangnya Ada darahnya Ada dagingnya Ada otaknya Jadi ya berpikir aja lah Pake logika Berarti Anak kita kepintarannya Diambil dari kepintaran kita Ibu sendiri Jadi ibunya juga harus Konsumsi vitaminnya itu Harus cukup Terus Anak kita ini Ada tulang kan Yang harus kita bentuk Nah dia ambil kalsium Dari mana Dari kalsium ibunya Atau misalnya Dia juga harus Memproduksi darah Iya kan Nah darahnya itu Dibuat dari mana Nah bayangin aja Diambil darah Dari darah kita Jadi dulu aku tuh Cuma minum Satu vitamin doang Kau itu Volamil Genesis Sisi dari dokter Tapi aku pindah ke blackmores Pokoknya cuma satu vitamin doang Aslam folat Dan sebagainya gitu Tablet Tapi aku baru sadar Betapa pentingnya susu Walaupun aku muntahin dulu susu Tapi kita harus paksa minum susunya Karena kenapa? Karena ternyata Kalau tubuh kita lemes Itu akan memicu kita Untuk lebih sering muntah lagi Jadi Setelah Aku waktu awal-awal Masih selalu muntah ya Tapi aku paksa minum susu Paksa minum susu Paksa minum susu Supaya keambilan kita Juga gak lemes-lemes banget Dan Kita punya pengalaman yang indah Dalam hamil Gitu Karena kalau aku inget Pengalaman aku waktu awal-awal Itu bener-bener takut banget Aku terus masuk salah satu Momen yang gak mau aku inget lagi Di kehidupan aku Susu ya Jadi Kalau aku saranin Sebenernya sih Ada orang kalau mau Kan susu hamil mahal ya Tapi kalau misalnya cukup uangnya gitu Gak masalah menurut aku Minum susu dua gelas per hari Tapi kalau misalnya Mau yang lebih hemat Atau affordable Cukup satu kali Sehari juga gak apa-apa Nah kalau aku sendiri Selalu konsumsi Awalnya Fries and Fleck Tapi kayaknya Aku merasa kayak Ya udahlah Fries and Fleck kayaknya Memang kan harganya murah banget Rp22.000 Dulu aku masih hitung-hitungan Tapi sekarang aku mikir Ya udahlah Hamil dia cuma Ibaratnya cuma Untuk anak ini Hamil cuma sekali Suma hidup kan Jadi kenapa enggak Kita mempersiapkan Investasi terbaik Nutrisi terbaik Untuk anak kita Dari awal Jadi aku sekarang Udah pake pranagen Sejak bulan kelima Aku minum pranagen Tiap hari Dan pranagen enak banget Banyak banget rasanya Nanti aku buatin Youtube channel Langsung aja ke Channel aku ya Rasa susu pranagen Mana yang paling enak Karena ada rasa Strawberry Ada rasa kacang hijau Mocha Coklat Vanilla Dan aku udah coba semuanya Ada yogurt juga Pranagen Nanti aku review Jadi kamu enggak Bingung mau beli Susu yang mana Belinya online aja Karena kalau online Itu lebih murah Dan banyak diskonnya Nanti aku buatin deh Videonya Gimana caranya Dapet susu Yang langsung banyak Tapi diskon murah Jadi Enggak terlalu memberatkan Dompet banget gitu Udah Habis itu susu Susu itu penting banget Sih menurut aku Dan aku juga tambah Satu vitamin Pada saat usia Hamilan aku Lima bulan Tau empat bulan Itu Kalsium Karena sebelum aku Minum kalsium Tulang aku Sakitnya Tuhan Sakit banget Tapi semenjak minum kalsium Waktu awal-awal Itu Aku langsung sehari Minum dua tablet Tapi kayak Udah akhir-akhir gini Udah terbentuk Tulangnya Tubuh bayinya Udah terbentuk Aku cukup minum Satu kalsium doang Per hari Aku cari harga yang termurah Per biji Dan bener-bener Memenuhi Kebutuhan Ibu hamil Aku mencari yang Seribu miligram Per hari Karena ibu hamil Itu butuh Seribu dua ratus Miligram Aku asumsi Udah dapet dari daging Dari susu Dan segala macem Jadi pasti terpenuhi Seribu dua ratus Nah aku pilih Vitamin wellness Kalau gak nanti Aku buatin deh Video khusus Untuk apa aja Nutrisi Atau vitamin-vitamin Aku yang Wajib ibu-ibu punya Supaya gak Lemes dan mual muntah Ya kayak gitu Terus Itu yang pertama Harus makan Cari dulu Makanan yang Ceren cocok untuk Tubuh kita Aku makan daging Kalau aku Terus yang kedua Minum susu Minum vitamin Yang bener-bener Komplit Itu penting banget Dan yang ketiga Adalah Kita harus punya sugesti Kalau kita jadi ibu Itu harus kuat Karena kenapa? Karena kalau misalnya Kita jadi ibu lemes Loyo Itu akan berpengaruh Juga ke bayinya Ini aku belajar ya Dari aplikasi bidan kita Kalau misalnya Ibunya males Anaknya Akan terbentuknya males juga Kalau ibunya rajin Anaknya akan dibentuk rajin juga Jadi Gimanapun caranya Menurut aku Aku tuh harus rajin Selama hamil Tapi pertanyaannya adalah Gimana cara kita rajin Kalau kita selalu lemes Mual Muntah Nah yaitu Kita harus siapin Nutrisi-nutrisi yang Tadi Pol-polan deh Banyak banget nutrisi Gak apa-apa deh Dan Kita butuh banget Support suami sih Aku tuh biasanya Suami aku sekarang Yang agak sering Masakin aku Karena aku gak kuat masak Ngomong-ngomong Mohon maafi Aku ngosong-ngosan banget Karena aku Susah ngomongnya Dan yang paling terakhir Yang paling aku rasain banget Adalah Ini aku udah Aku ngelulis Sebenernya tuh Abu hamil tuh Butuh nutrisi apa aja Nah itu penting banget guys Nah ini aku baru banget Mau buat videonya Nanti temen-temen bisa Aku nonton aja Di video yang sini Nutrisi apa aja Yang kita perlukan Jadi dikasih tau Nutrisinya apa Makanan-makanannya apa aja Itu yang paling penting sih guys Pokoknya nonton aja Video aku yang ini Karena ini penting banget Ini yang bener-bener Mengubah Pola makan aku Supaya aku gak muntah Kayak gitu video ini Aku gak mau jelasin disini Karena nanti Video terlalu panjang gitu ya So Semoga video ini Menjawab Menjawab Cara mengurangi Durasi muntah Yaitu dengan mengubah Pola hidup kita Emang trimester 1 Aku susah banget sih Tapi aku yakin Kalau kita paksa Kita sebagai ibu Harus coba paksa gitu ya Jangan terlalu pasrah Dengan sakitan Sakitan tuh Emang aku To be honest Aku waktu trimester 1 Selalu tidur terus Karena selemes itu Badan aku Tapi sekarang Alhamdulillah Kita upayain aja Yang terbaik Untuk bukan cuma Untuk anak kita Tapi untuk diri kita juga ya Karena kan enak Kalau punya pengalaman hamil Terus kita sharing Ke temen-temen Yang bagus-bagusnya Ya kan? So guys Thank you very much For watching Semoga video ini membantu Nonton aja Banyak-banyak video aku Tentang kehamilan Karena aku bener-bener Sharing pure Dari pengalaman aku Yang awalnya lemes Tapi aku bisa berubah Menjadi seorang yang Bener-bener Aku tuh tiap hari Gak Di rumah Bukan gak di rumah ya Tapi aku tuh tiap hari Beraktivitas Ada aja yang aku lakukan Karena ya Emang sefit itu Enak banget guys Kalau hamil tuh Kita fit Begitu So thank you very much Guys for watching And I'll see you In my next These two video Bye